Apa artinya wudhu? Allah ma'alam Baik, wudhu itu Asal bahasanya bukan bersuci Kalau bersuci, tohara Itu pengertian fikih Wudhu artinya suci itu pengertian fikih Secara bahasa, wudhu itu berasal dari kata Dau'un Dau'un Yang berarti Cahaya yang terang Sinar yang terang Atau aura kebaikan yang tampak Aura kebaikan yang tampak Ya, jadi ada orang-orang Yang seakan-akan Wajahnya itu ada cahaya gitu sikapnya Jadi dari jauh anda sudah lihat enak Ada cahaya kebaikan, aduh melihatnya Tenang perasaan anda gitu kan Seperti terangnya cahaya matahari yang diharapkan itu Dau'un, jama'nya disebut Dengan duya'un, kurang surah ke 10 Ayat ke 5 Sekarang saya berikan rumus dan ini akhir dari Kajian kita Saya tutup di sini Bau' Apa artinya bau' Baik Baik Cahaya atau sinar yang terang Atau aura kebaikan yang tampak Sekarang perhatikan ya Cahaya Atau aura kebaikan Kalau kata dasar ini Ditambahkan huruf lagi Sebelumnya Maka rumus bahasa Arabnya Berbunyi, kaedahnya berbunyi begini Ziyadatul mabna Tadullu ala ziyadatil ma'na Bertambahnya huruf Maka berdampak pada meluasnya ma'na Lebih Kalau saya tambahkan wau' begini Biasanya kalau huruf wau' itu ditambahkan Ini katanya da'u asal ya Kalau huruf wau' ditambahkan Harakatnya umumnya dommah disini Kalau ini dommah Ini pun ikut dommah Maka turun kemudian Kalimatnya berbeda begini Wudhu Dari kata wau' yang berarti Cahaya yang terang Aura kebaikan yang tampak Ditambah wau' Maka kalimat yang berubah secara bahasa Berarti Sinar yang sangat terang Atau aura kebaikan yang semakin tampak Makanya kata Nabi SAW Dalam hadith riyad muslim Ya satu da'umati Yawmal qiyamati Ghural muhajjalin Umatku itu akan dipanggil di akhirat nanti Dengan cahaya yang terang Sekali tampak di tubuhnya Min athadil wudhu Dari bekas wudhunya Jadi saat di akhirat nanti Insya Allah Kita kalau wudhunya bagus Seperti tadi itu Nanti saat dipanggil itu Kelihatan umat Nabi itu Kelihatan Begitu datang Cahayanya banyak Ada aura kebaikan Kata Nabi Dari bekas wudhunya Tapi anda mesti tahu ya Awas Mesti ingat ini Yang dimaksud bekas wudhunya Bukan airnya Bukan airnya ingat Tapi yang dimaksud ini Aura kebaikan yang tampak tadi Di orang Makanya kalimatnya menggunakan asar Asar itu jejak perilaku Bukan jejak benda Jejak perilaku Ini kalau Anto misalnya berjalan begini Ada tapak disitu Itu disebut dengan asar namanya Makanya ada asar sahabat Jejak kehidupan sahabat Sehingga seperti kita melacak Lewat jejak langkahnya Asar Makanya kata Nabi Orang yang benar wudhunya Bisa tampak pada perilakunya Aura kebaikannya Kira-kira Maaf Semakin bercahaya Enggak wajahnya Semakin bercahaya Enggak tangannya Jadi ada kebaikan Yang dia lakukan dari situ Itu yang menjadikan dirinya Mendapat cahaya kebaikan Di akhirat nanti Makanya ibadahnya disebut dengan Wudhu Ingin memberikan kesan Bahwa Orang wudhu itu Pasti sifat dan sikapnya baik Jadi kalau selama ini Ada orang berwudhu Sifat dan sikapnya tidak baik Ada yang salah dalam wudhunya Kalau semua orang sudah begini Wudhunya Mana ada setan yang bisa ganggu Susah gitu Begitu dia mau ganggu Ini taubat kepada Allah Dia rasakan Allah mengawasi Karena itulah kemudian Besar kemungkinan Dia bisa menampuikan setan Menghilangkan wasas dalam dirinya Dan lebih dekat dengan Allah SWT Jelas sampai sini Baik Faham insyaAllah Teng Terima kasih telah menonton